Intro Sementara itu suasana harum mengiringi kedatangan 880 jama'ah haji dari kloter 18 dan 19 di Kabupaten Tuban. Keluarga yang menjemput jama'ah haji tak kuasa menahan tangis setelah 40 hari ditinggal ke Tanah Suci. Sementara itu data dari kemenak Tuban, sebanyak 13 jama'ah haji asal Tuban meninggal dunia. Sebanyak 880 jama'ah haji dari kloter 18 dan 19 asal Kabupaten Tuban tiba di halaman Kompi Senapan C. Tuban Rabu Malam. Keluarga yang menjemput jama'ah haji tak kuasa menahan tangis setelah 40 hari ditinggal ke Tanah Suci. Sementara itu data dari kantor kementerian agama atau kemenak Kabupaten Tuban ada sebanyak 13 jama'ah haji asal Tuban yang meninggal dunia. 12 diantaranya meninggal di Tanah Suci, sementara satu lainnya meninggal sesaat setelah sampai di Indonesia. Mayoritas jama'ah yang meninggal akibat sakit, hanya satu jama'ah haji saja yang meninggal akibat kecelakaan. 13 jama'ah haji yang meninggal diantaranya adalah Adin Yati, 73 tahun asal Senori, Ahmad Ibnu Solah, 43 tahun asal Singgahan, Abduah Sidik, 42 tahun asal Widang, Suparman, 64 tahun asal Parengan, dan Saijan, 90 tahun asal Semanding. Kemudian, Suparti, 81 tahun asal Jati Rogo, Sulasmi, 72 tahun asal Rengel, Sitim, 67 tahun asal Senori, Sulastri, 69 tahun asal Semanding, Rusmiati, 86 tahun asal Bangilan, selanjutnya Rasdi, 68 tahun asal Jati Rogo, Ladi, 58 tahun asal Parengan, dan Darniti, 67 tahun asal Semanding. Atas kepulangan jama'ah haji ini, pihak keluarga mengaku bersyukur, apalagi sebagian besar yang berangkat didominasi oleh jama'ah berusia di atas 60 tahun. Perasanya seperti apa, Pak? Jumlahnya ini bisa berangkat haji dan pulang dengan selamat. Kalau, Pak, ini perasanya sebahagia sekali ya. Sementara itu, jama'ah haji yang bisa kembali tiba di tanah air mengaku bersyukur meski melaksanakan ibadah haji di usia senjak. Mereka bisa kembali pulang ke rumah dengan selamat. Alhamdulillah bisa sana, dan saya nyajakan saya hari ini, dan saya mudah-mudahan berarti maju dan saudara-saudara mudah-mudahan terpanggil di Mekah Madinah. Saya tiap hari, tiap hari, habis sholat, berdoa semua upat Islam yang di Indonesia mudah-mudahan bisa ke Mekah Madinah. Dan Alhamdulillah di sana gerukun, Pak, nggak ada masalah. Mudah semua, Alhamdulillah, mulai dari awal dari Tuban, sampai Surabaya, sampai Betina, sampai Mekah Madinah, pulang pergi, Alhamdulillah. Sementara itu, masih ada satu keluarga asal Tuban yang akan pulang pada Sabtu 15 Juli 2023 besok.